Yuu Ji Tae dan Kim Yoon Jin Yuu Ji Tae berperan sebagai profesor, dia berusia 46 tahun, lahir pada tanggal 13 April di tahun 1976 Drama yang dimenikan ada When My Life Blooms, serta Different Dreams, dan agensi yang menangginya adalah B.H. Entertain Lalu ada Kim Yoon Jin berperan sebagai Son Woo Jin, dia berusia 48 tahun, lahir pada tanggal 7 November di tahun 1973 Drama yang dimenikan ada Miss Manum Sis, serta Yuu Manis, dan agensi yang menangginya adalah Zae On Entertain Park Hee Soo dan Jon Jong Sol Park Hee Soo berperan sebagai Bang Lin, dia berusia 41 tahun, lahir pada tanggal 21 November di tahun 1981 Drama yang dimenikan ada Sai Mera, serta Squid Game, dan agensi yang menangginya adalah B.H. Entertain Lalu ada Jon Jong So, berperan sebagai Tokyo, dia berusia 28 tahun, lahir pada tanggal 5 Juli di tahun 1994 Film yang dimenikan ada Nothing Serious, serta The Call, dan agensi yang menangginya adalah United Talent Kim Ji Hoon, Kim Sung Oh, serta Lee Hyun Woo Kim Ji Hoon berperan sebagai Denver, dia berusia 41 tahun, lahir pada tanggal 9 Mei di tahun 1981 Terima dimenikan ada Flower of Evil, serta Tower of Bubble, dan agensi yang menangginya adalah Big Picture Entertain Lalu ada Kim Sung Oh, berperan sebagai Jamie Hoon, dia berusia 44 tahun, lahir pada tanggal 15 September di tahun 1978 Terima dimenikan ada Luca de Begai Ming, serta Grateful Friends, dan agensi yang menangginya adalah Studio Santa Entertainment Lalu ada Lee Hyun Woo, berperan sebagai Ryu, dia berusia 29 tahun, lahir pada tanggal 23 Maret di tahun 1993 Terima dimenikan ada The Liar and His Lover, serta Mwim School, dan agensi yang menangginya adalah Awesome Entertainment Jang Yun Joo, tah Lee Joo Bin Jang Yun Joo, berperan sebagai Nairobi, dia berusia 42 tahun, lahir pada tanggal 7 November di tahun 1980 Film yang dimenikan ada Citizen Dog Hee, serta Won Win, dan agensi yang menangginya adalah Esteem Entertainment Lalu ada Lee Joo Bin, berperan sebagai Yun Mi Son, dia berusia 33 tahun, lahir pada tanggal 18 September di tahun 1989 Film yang dimenikan ada Dr. Lawyer, serta Si Woo Never Know, dan agensi yang menangginya adalah SWMP Entertainment Lee Won Jung, Kim Ji Hun, serta Lee Kyu Ho Lee Won Jung berperan sebagai Musco, dia berusia 56 tahun, lahir pada tanggal 1 Januari di tahun 1966 Film yang dimenikan ada Luca de Begai Ming, serta Delay Justice Dan agensi yang menangginya adalah Brumstick Entertainment Lalu ada Kim Ji Hun, berperan sebagai Hal Sin Ki, dia berusia 43 tahun, lahir pada tanggal 12 November di tahun 1979 Film yang dimenikan ada Sai Mera, serta The Bu Detektif Dan agensi yang menangginya adalah Red Line Entertainment Dan yang terakhir adalah Lee Kyu Ho, yang berperan sebagai Oslo Dia berusia 37 tahun, lahir pada tanggal 5 Maret di tahun 1985 Dan yang dimenikan ada Dr. Romantic Two, serta Different Dreams Drama ini tayang pada tanggal 24 Juni di tahun 2022, jumlah episodenya 12 Untuk JTN-nya ada Action, Thriller, Misteri, serta Geriminal Stasinnya di Netflix, so kalian bisa nonton di sana guys Oke sekian dari aku, and see you on the next content, bye